Garuda Indonesia resmi masuk kembali di Manokwari. Pesawat jenis bombarded CRG-1000 ini akan melayani rute Manokwari Sorong dan Manokwari Makassar pada hari Selasa dan Minggu. Setelah hampir setahun lebih akhirnya pesawat Garuda Indonesia jenis bombarded CRG-1000 kembali masuk di Manokwari. Pesawat plat merah ini akan kembali mengudara dari Manokwari ke Sorong dan Manokwari ke Makassar. Sales dan service manager Sorong Henry kepada Kaswari Channel mengatakan, untuk awal bulan Desember ini, Garuda Indonesia mulai terbang dua kali seminggu pada hari Selasa pukul 10.30 dari Manokwari ke Sorong dan di hari Minggu pukul 13.35 untuk rute Manokwari Makassar. Henry menambahkan, di masa pandemi COVID-19, Garuda Indonesia juga menerapkan protokol kesehatan sehingga pengisian penumpang di pesawat tidak lebih dari 50% dan hanya diisi 45 penumpang dari total penumpang sebelum masa pandemi COVID-19 yang bisa mencapai 96 orang. Indonesia sendiri untuk awal di bulan Desember ini kita rencana terbang dua kali seminggu Bapak, dari Manokwari ke Sorong langsung, penerbangan langsung, dan ada juga Manokwari ke Makassar. Untuk Manokwari ke Sorong sendiri kita terbang jam 10.30 schedule-nya, untuk Manokwari ke Makassar itu 13.35, berangkat hari Selasa dan Minggu untuk periode Desember ini. Untuk jenis pesawat yang digunakan ini pesawat apa? Jenis pesawat yang kita gunakan itu bombardir CRG 1000. Untuk kapasitas penumpang? Oke, untuk kapasitas penumpang sendiri Pak, karena kami menerapkan physical distancing sehingga tingkat isian pesawat itu tidak lebih dari 50%. Jadi di dalam pesawat ada jarak antara penumpang yang satu dengan penumpang yang lainnya. Sementara tiket Manokwari ke Sorong selama periode Desember dibuka dari harga Rp600.000, dan Manokwari ke Makassar dibuka mulai dari Rp1,3 juta. Henry mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 penumpang diwajibkan membawa hasil rapid test atau swab test. Tiket sendiri kita dari Manokwari ke Sorong kita buka mulai dari harga Rp600.000. Untuk Manokwari ke Makassar kita buka dari harga mulai Rp1,3 jutaan. Yang paling penting kalau dari Manokwari, kita menyediakan rapid atau swab test harus disediakan sebelum berangkat. Ehak harus diinstal oleh penumpang. Ehak itu bisa diperlihatkan ke tim KKP nantinya di bandara. Seperti itu dan juga di dalam pesawat otomatis kita menerapkan yang tadi Pak, protokol kesehatan. Ditambah lagi di pesawat Garuda itu kita menyediakan sistem penyaringan udara yang namanya HEPA filter. Di mana HEPA filter itu berfungsi untuk melakukan desinfeksi udara dalam pesawat. Dan itu bekerja dua sekali dalam dua sampai tiga menit. Diketahui saat ini Garuda Indonesia sudah menyediakan sistem penyaringan udara atau HEPA filter yang berfungsi untuk melakukan disinfektan udara dalam pesawat yang bekerja dua sampai tiga menit dalam kabin pesawat. Natalindo Kerwai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!